Kecepatan up to 300 Mbps Selamat datang di channel CNFID Di video kali ini, kalian akan ditemani oleh gue Gunawan Kali ini, gue akan bawa produk 4G Wider Shooter Di mana produk yang sejenis pernah dibawa oleh Fami di video sebelumnya Tapi, kali ini saya akan bawa dari brand TP-Link Yaitu TLMR 6400 dan TLMR 100 Secara fungsi sih, kedua produk ini sama Namun, dengan spesifikasi yang berbeda Sebelum gue lanjut nih, untuk membahas kedua produk ini Gue mau memperkenalkan dahulu channel ini Channel CNFID, seperti yang kalian tahu bahwasannya Channel yang membahas produk-produk teknologi ya Yang sering dibawa oleh si Fami Tuh, si anak router Dan juga si Nikolas, si anak baru tuh Dan, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut Tentang kedua produk ini Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Langsung saja ya guys, come on Nah, seperti yang gue mention tadi Kedua produk ini memiliki fungsi yang sama Yaitu, bisa difungsikan sebagai 4G wireless router Ataupun sebagai router biasa Untuk di mode 4G-nya Kita mesti pakai kartu SIM Eh, salah bukan SIM yang ini ya Tapi, SIM card telepon Sebagai sumber internet nantinya Dan, untuk di mode wireless router biasa Kita bisa langsung colok kabel LAN Dari modem provider ke port 1 kedua router ini Dan, untuk cara memilih mode-nya Nanti gue akan bahas pada saat setting ya guys Next, saya akan bahas sedikit Untuk spesifikasi kedua produk ini Bisa kita lihat ya Dari sisi dimensi Atau ukuran MR6400 ini lebih besar dibanding MR100 Atau bisa dibilang MR100 ini Tipe compactnya dari 6400 Dari sisi hardware MR6400 memiliki 4 port LAN Dimana salah satu portnya Bisa difungsikan sebagai port 1 Dan di MR100 Hanya tersedia 2 port LAN Dan salah satu portnya Bisa difungsikan juga sebagai port 1 Dan semua port yang tersedia Di kedua router ini Jalan di fast ethernet Di MR6400 Tersedia tombol power Untuk on dan offkan router ini Sedangkan di MR100 Tidak tersedia tombol power on off-nya Di MR6400 Tersedia tombol WPS Ataupun tombol ini Bisa difungsikan sebagai tombol reset Untuk mereset router ini Di MR100 Sama Tersedia tombol WPS Yang juga bisa difungsikan Sebagai tombol reset Untuk mereset router Next Di MR6400 Tersedia Satu slot Untuk Mikro SIM card MR100 Juga sama Satu slot Untuk Mikro SIM card Di MR6400 Tersedia Tombol Untuk Mematikan Dan menghidupkan WIFI-nya Sedangkan di MR100 Tidak tersedia Tombol tersebut Kedua router ini Dilengkapi dengan Dua antena Kedua router ini Jalan di 2,4 GHz Dengan Kecepatan Up to 300 Mbps Jadi Dari sisi hardware MR6400 Lebih lengkap Dibanding MR100 Otomatis Harga MR6400 Juga Lebih mahal Dari MR100 Itu Tadi Dari Hardware Ya Next Gue bakal tunjukin Cara setting Untuk Kedua produk ini Sebelumnya Gue mau kasih tau dulu nih Kalau MR6400 ini Bisa disetting Dari Tether Yaitu Mobile Apps Dan juga Via Web Sedangkan untuk MR100 Hanya bisa disetting Via Web Saja Langsung aja ya Ini guys Gue tunjukin Cara settingnya Pertama Ini gue tunjukin dulu ya Cara setting TLMR 6400 Memakai Mobile Apps Dari TP-Link Yaitu Tether Yang bisa kalian download Di Google Play Store Ataupun di App Store Apple Ini Tether Sudah saya download Di HP saya Sebelumnya Saya nonaktifkan dulu Semua Koneksi Mobile Data Dan saya Cuma mengaktifkan Wifi Saya Next Kita Connect dulu Handphone kita Ke TLMR 6400 Disini SSID TP-Link EF26 Untuk password Bisa kalian cek Di bagian bawah Router TP-Link TLMR 6400 Sudah terhubung Ke router Selanjutnya Kita buka Aplikasi Tether Nah disini Akan Di searching Dulu Ini ya TLMR 6400 Kita klik Diminta Untuk Set password Untuk Login Ke TLMR 6400 Kita buat Saja Admin Satu Create Ini profilnya Next Saja Disini Diminta Untuk Membuat SSID Ini terserah Kalian ya Mau buat Nama SSID Apa Begitu juga Dengan passwordnya Next Apply Kita tunggu Beberapa saat Ini klik Connect Saja Kita tunggu Prosesnya Beberapa saat Nah Congratulation You can Enjoy your Wifi From Your access point Finish Ini menandakan Setting Sudah berhasil Ini tampilan Tether Disini ada Menu Client Dimana Disini Menampilkan Device Apa Yang terkoneksi Ke Router Kita Disini Cuma ada Satu Yaitu Handphone Saya Kita coba Apakah Benar Sudah Terkoneksi Internet Kita coba Browsing Google Kita CNFID Search Sudah Bisa Ya Kita Coba Youtube Terkoneksi Internet Saya akan Tunjukkan Sedikit Tampilan UI Dari TLMR6400 Kalau kita Setting Via web Oke Jadi Kita Connect Dulu Ke Writers Router TLMR6400 Ini tadi CNFID SSID SSID Yang sudah Kita Buat Tadi Ya Sudah Terkoneksi Kita Buka Browser Nah Bagi Kalian Yang Tidak Mengetahui Default IP Tidak TLMR6400 Kalian Bisa Mengunjungi Alamat TpLink modem.net disini diminta untuk memasuki password yang juga sudah kita setting di awal tadi yaitu login sudah masuk untuk di web ini lebih lengkap menu-menunya di tampilan awal bisa dilihat tampilan awalnya disini terkoneksi internet jaringan 4G disini juga ditampilkan wireless client yang terkoneksi ada dua kita coba lihat yaitu tadi handphone saya dan sekarang notebook yang saya pakai jadi ada dua client yang terkoneksi saat ini oke next kita ke advance nah di advance lebih banyak menu lagi yang muncul tapi yang kita highlight saat ini beberapa menu saja yang pertama itu gas network nah gas network ini apa gas network ini yaitu kita bisa membuat wifi terpisah untuk tamu yang datang agar privasi kita aman ya dari orang lain untuk settingnya untuk settingnya tidak saya jelaskan disini kali ini mungkin next akan kita jelaskan seterusnya ada parental control disini kita bisa blokir konten yang tidak pantas untuk anak-anak dan juga para orang tua bisa membatasi waktu online anak-anaknya next menu QoS QoS ini apa QoS ini adalah quality of service jadi menu ini fungsinya untuk memberikan prioritas kepada perangkat yang membutuhkan kinerja yang lebih cepat ya untuk setting QoS ini juga tidak kita jelaskan ya disini mungkin nanti di kesempatan lain akan kita coba jelaskan lebih rincinya next di TLMR6400 ini ada menu VPN ya dimana menu VPN ini tidak tersedia di TLMR100 begitu juga dengan menu QoS tadi cuma ada di TLMR6400 sedangkan di TLMR100 tidak tersedia untuk TLMR100 kita akan setting via web karena TLMR100 ini tidak support untuk setting via mobile apps nya TP-Link Tether tadi ya ini kita connect dulu ke MR100 nya disini SSID nya TP-Link CE18 connect untuk password sama bisa kalian lihat di bagian bawah produk oke sudah terkoneksi pada browser kita ketik saja alamat TP-Link modem .net di sini kita akan diminta untuk membuat password baru sebagai akses ke ML100 nya nanti lanjut disini kita diminta untuk memilih timezone kita pilih GMT plus 7 karena kita di Indonesia disini terdeteksi otomatis kita memakai provider dari XL nah di bagian ini kita bisa membuat nama SSID sesuai keinginan kita next kita tunggu prosesnya oke sudah kita connect kembali ke SSID yang sudah kita buat tadi dengan password baru oke sudah terkoneksi kita lihat kembali disini bisa kita lihat kita sudah terkoneksi ke internet dengan jaringan 4G device yang terkonek ke MS100 ini ada 2 bisa dilihat disini yaitu iPhone dan desktop ini untuk yang lainnya lebih kurang sama dengan menu-menu yang ada di TLMR 6400 internet wireless guest network parental control di advance juga sama jadi apakah ini sudah berhasil untuk terkoneksi ke internet kita coba ya kita buka youtube oke kita coba buka video ya jalan ya berarti sudah berhasil untuk koneksi ke internet jadi mungkin itu saja cara setting yang bisa gue infoin ke kalian semua semoga ya berguna buat kalian-kalian semua untuk setting kedua produk ini mungkin dari kalian ada yang penasaran dengan performance router ini so kita bakal cobain pakai TLMR 6400 kita kondisikan seperti penggunaannya di sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 2 orang tua dan 2 orang anak kita asumsikan keluarga ini memiliki 4 handphone dan 2 laptop dan di tes kali ini kita bakal streaming youtube secara bersamaan di ke-enam device tersebut check this out jadi bisa kita lihat ya dari video tadi untuk streaming youtube secara bersamaan di ke-enam device itu masih berjalan lancar jaya youtube itu ya tapi ingat semua juga tergantung dari performance provider yang kalian gunakan nah selain cocok digunakan oleh keluarga kecil atau penggunaan pribadi router ini juga cocok digunakan untuk kalian-kalian yang mempunyai bisnis travel router ini bisa dipasang di armada transport kalian sebagai nilai tambah atau fasilitas kepada customer kalian dan tentunya akan membuat customer kalian senang dong atau router ini bisa juga dipakai di area terpencil yang belum memiliki infrastruktur internet seperti fiber optic ataupun radio link atau untuk penggunaan yang hanya membutuhkan bandwidth kecil seperti untuk akses CCTV pemantauan CCTV di area-area tertentu misalnya pergudangan dan sebagainya sehingga akses internet dedikasi via fiber optic ataupun radio link terasa mahal atau tidak cost efektif oke mungkin itu aja review dari gue terima kasih sudah dengerin opini dari gue silahkan komentar saja di bawah semisal kalian punya pendapat yang berbeda tentang kedua produk ini udah gitu aja like videonya kalau kalian suka subscribe channel CNFID dan klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapat video terupdate dari kami that's all disini ada gue gunawan sebagai host kali ini dan di belakang kamera sana ada Vio sampai jumpa di video selanjutnya